Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya welcome back to Mela Wadi channel ayo balik lagi di teman-teman di kontennya Mela Wadi untuk teman-teman yang baru gabung jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe nya ya jadi kalau misalnya nanti Mela update ini teman-teman gak akan ketinggalan video dari Mela oke langsung aja ya teman-teman sesuai dengan judulnya jadi belakangan kemarin nih aku lagi sering banget yang namanya flu sampai gak bisa bernafas tuh bener-bener gak bisa nafas tidur pun nafasnya dari mulut pernah dong yang ngalamin yang pernah ngalamin sampai tidur gak nafas dari hidung tapi dari mulut ini coba deh tulis di kolom komentar siapa aja dan disini Mela mau share obat yang bener-bener ampuh banget ya ini namanya yaitu Modesa santemin aja disini ya bentuknya kayak gini ya jadi nanti ini tinggal dibuka gini aja dan ini kali kedua aku pakai ya ini masih banyak banget oke langsung aja Mela liatin ya secara detail dari obat Modesa ini ya ini adalah obat luar dan ini bentuknya spray ya jadi secara penggunanya ya disemprot ke hidung ya teman-teman dan inget ini adalah obat luar ya hanya disemprotin ke hidung dan gak dimakan sama sekali tidak dimakan ya teman-teman Mela info kembali juga kalau yang menggunakan obat ini untuk yang punya alergi pun bisa ya kayak misalnya sering bersin-bersin di malam hari ataupun di subuh ketika bangun tidur selama bertahun-tahun sering banget bersin-bersin ya setiap malam hari ataupun subuh atau mulai kedinginan sering bersih-bersih sampai menghambat pernafasan itu maksudnya ke alergi ya karena Mela juga seperti itu awal-awal pakai Modesa ini alhamdulillah Mela gak lagi mampet di subuh hari kata dokter itu masuknya ke alergi karena alergi ini macam-macam ya bisa juga karena debu kemudian gak kuat sama perubahan cuaca bersin-bersin yang sampai bener-bener menghambat tuh ganggu banget pernafasan sampai kepala berat ya dan efek samping yang Mela rasain nih setelah Mela pakai sedikit berat kepalanya ya tapi hanya pas pemakaian aja kemudian langsung bersin-bersin tapi setelah itu plong ya karena langsung keluar cairannya tadi yang mampet nih di hidung keluar dengan sendirinya ya temen-temen dan alhamdulillah menurut Mela obat ini rekomen karena ini obat rekomendasi dari dokter spesialis THT lalu untuk suspensi semprot hidungnya ini di 0,05% 1 botol kali 60 semprot ya jadi hanya bisa digunakan untuk 60 kali semprot aja aku tegasin lagi ini tuh obat yang bener-bener udah direkomendasi sama dokter dan yang pakai ini tuh yang emang bener-bener susah banget untuk bernafas gitu ya bagian hidungnya itu serasa ada yang menyumbat banget kiri dan kanan gak cuma yang kiri atau yang kanan tapi dua-duanya kalau misalnya temen-temen yang kirinya bener-bener kesumbat banget sampai berat kepala ini aku anjurin deh temen-temen cari obat yang kayak gini ya di marketplace juga banyak tapi tetep nanti temen-temen kalau bisa tanyainnya ke apotekar juga ya biar lebih detailnya atau temen-temen kalau misalnya bingung banget disini udah jelas banget ya dalam kemasannya ada blosurnya jadi tinggal dibaca aja gitu ya nah disini tuh untuk yang dewasa ya untuk yang dewasa dan anak-anak ya jadi aku disini bakal baca dulu untuk di atas 12 tahun ini satu lubang hidung ini dua kali semprot ya dua kali semprot kiri dua kali semprot yang kanannya jadi satu kali semprot ini mengandung 50 MCG per semprotnya jadi kalau misalnya dua kali semprot itu udah ngandung berapa dosisnya yaitu di 200 MCG ya kemudian untuk gejala yang udah gak terkontrol itu bisa sesering mungkin ini gak masalah tapi temen-temen tetep harus sesuai dengan petunjuk dokter itu karena aku udah konsul sama dokter ya dokterku ngasih tau kalau misalnya udah gak terkontrol banget dua kali semprot masih gak juga teratasi temen-temen bisa tuh satu lubang hidung itu dikasih empat kali semprot gitu ya jadi yang kiri pencari semprot yang kanan pencari semprot gitu tapi kalau udah mulai terkontrol udah bisa bernafas tarik goyang itu bisa satu kali lubang hidung itu satu lubang hidung itu satu kali semprot jadi satu kali semprot kanan satu kali semprot gitu ya kemudian untuk yang under under 12 tahun berarti star mulai usia bisa tuh di 2 sampai 11 tahun ini dosisnya satu hidung ini satu kali semprot jadi kiri satu kali semprot kanan satu kali semprot berarti total semuanya itu di 100 MCG karena satu kali semprot itu di 50 MCG ya temen-temen gitu lalu kalau misalnya di satu bulan temen-temen udah sembuh kemudian di bulan depan ini sakit lagi dan obat modeksanya ini masih ada ini masih bisa digunain apa enggak kalau misalnya sakit di bulan Agustus kemudian September sakit ini masih digunain bisa ya temen-temen tapi kalau misalnya udah 4 bulan lebih ini enggak bisa jadi ini XPR datenya kalau udah dibuka ini paling aman digunakan di 4 bulan ya jadi selama 4 bulan ini bisa digunakan tapi kalau udah lebih ayo udah stop aja karena rekomendasi dari dokter seperti itu dan untuk satu botol ini bisa digunakannya yaitu 60 kali semprot ada keterangannya disini yaitu 60 kali semprot ya cara pemakaiannya gimana ini ada pelindungnya biar tetap steril dicabut aja ya posisinya gini temen-temen pelunjuk sama jari tengah kita jepit seperti ini masukin ke hidung posisi temen-temen ini harus gini ya tadi sampai aja kali gini yang ini yang ini kita tekan gini kita tekan gini tekan ke bawah nanti dia keluar gitu ini dia tekan ke bawah nanti keluar gitu ya disini aku gak pilek jadi aku gak bisa praktekin ya pokoknya seperti itu jadi ini ditekan nanti dia keluar udah lihat disini aja ya ini lihat nah keliatan gak hmm tuh keluarnya jadi ini ditekan seperti itu palingnya temen-temen untuk temen-temen yang mau check out nanti aku akan cantumin link shopee nya di description box ya jadi semoga temen-temen yang punya kendala susah bernapas karena tersumbat semoga bisa teratasi sama modek saya temen-temen oke sekian aja deh untuk reviewnya ya singkat banget karena emang aku mau share beberapa obat yang emang aku gunain sendiri dan emang semanjur itu oke thanks sudah tonton sampai jumpa di video-video Mela selanjutnya see you on next my video bye-bye goodbye